Halo guys, hari ini aku mau cerita sedikit bahwa table saw saya kemarin sedang lagi ada problem guys ya Jadi saya ceritakan sedikit bahwa kemarin saya sedang mengerjakan ini Lemari sepatu, ini lemarinya yang model dari lantai sampai ke plafon Seperti ini guys, cuman belum siap karena tinggal pintunya Jadi kemarin ketika memotong HPL, mesin table saw saya itu blacknya guys ya, tiba-tiba lengket Dan saya kira itu mungkin karena terjepit guys ya, ternyata masalahnya bukan itu Jadi ini table saw saya guys, nah ini table saw saya Jadi kalau mungkin kawan-kawan yang sudah pernah menonton video saya Sudah tahu bahwa mesin yang tertanam di dalam sini adalah mesin Boss GKS 140 Sudah saya review juga, bisa kalian lihat videonya di atas Kemudian untuk table saw ini, kemarin juga video sebelumnya saya baru ganti ini guys ya Tatakannya ataupun dudukannya Nah, jadi pisaunya ini guys, ketika kita putar ke depan, dia aman, nggak ada masalah Tapi kalau kita putar ke belakang, dia nggak bisa gitu, atau nyangkut Nah, kemudian karena penasaran, saya coba bongkar dari kotaknya Saya bongkar mesinnya, kemudian saya bersihkan dan lain hal sebagainya Ternyata masalahnya itu terletak pada bearing bagian belakang mesinnya guys Nah, di sini saya coba bongkar dulu guys ya mesinnya Saya buka baut-baut semuanya Kemudian saya coba rangang kasih sedikit Ternyata di dalamnya sangat banyak sekali debu-debu yang menempel Kemudian di sini saya bersihkan menggunakan kompresor Dan sebelum saya lepas bodinya, saya tanggalkan dulu karbon berasnya Kemudian setelah itu, saya cabut bodi mesinnya Dan saya coba putar-putar bearingnya Ternyata langsung ketahuan bahwa bearingnya itu lengket guys Kemudian kita lanjutkan dengan membersihkan statornya Statornya, setelah itu kita bersihkan juga angkarnya dengan cara kita semprot Supaya debu-debunya menghilang Kemudian kita bersihkan bearing yang lengket tadi Dari kotak-kotornya, kita tembak dengan kompresor juga Kemudian kita kasih oli Di sini cukup lama guys ya proses pemberian olinya Karena memang bearingnya agak cukup lengket Kemudian setelah beberapa lama akhirnya bearingnya bisa berputar kembali Dan kemudian di sini kita pastikan guys ya Bahwa bearingnya memang bisa berputar searah jarum jam maupun berlawanan jarum jam Kemudian kita coba ini goyangkan Kita pastikan bahwa bearingnya tidak goyang guys ya Setelah selesai pemberian oli pada bearing tadi Kita coba rakit kembali bodi-bodinya Kita pasang kembali baut-bautnya Dan kita pasang kembali karbon berasnya Kemudian kita bersihkan tempat bladnya Dan kita pasang bladnya Kemudian kita kunci secara kuat guys Setelah itu kita masukkan dudukan mesinnya Dan kita kunci lagi menggunakan 4 baut di setiap sisinya Jadi guys setelah saya bongkar mesinnya Setelah saya bersihkan juga Ternyata memang banyak debu di dalamnya Cuman permasalahan utamanya ternyata bukan karena debu guys ya Tapi bearing di bagian belakang angkernya Mungkin pecah atau bagaimana Sehingga membuat mesin tersebut atau bladnya tidak bisa berputar Atau seret sekali untuk berputar Nah ternyata setelah saya kasih oli untuk melumas dari bearingnya Itu agak cukup lama juga saya memberi olinya Dan saya putar pelan-pelan sampai bearingnya benar-benar bisa berputar kembali Nah dalam hal ini bearingnya sudah bisa berputar ke belakang Maupun berputar ke depan Cuman kendalanya itu ketika kita putar ke belakang Masih agak sedikit seret guys Yang artinya bahwa bearing tersebut memang harus diganti guys ya Wajib diganti Namun kalau dalam kondisi ini Kalau kita cek itu tidak goyang Apalagi dalam kondisi kepepet Itu tidak apa-apa Kita pasang kembali Asal kita kasih oli dulu guys Tapi kalau seandainya untuk jangka panjang Baiknya harus kita ganti bearing tersebut Kemudian untuk tips ini guys ya Menjaga supaya mesin circular saw kita Jika dijadikan table saw supaya awet Itu masalah pembuangan debunya guys Kalau bisa benar-benar kita harus membuat tempat khusus Blade-nya itu ke bawah Jadi tidak usah satu box dengan mesinnya Karena di bagian belakang itu anginnya disap oleh kipas Sehingga di bagian belakang itu Bagian paling cepat termasuk debu Jadi bisa dikatakan debu-debu tersebut bisa menempel ke bearingnya Bisa menempel ke angkirnya Atau sebagai halnya Dan itu bisa membuat mesin kita cepat panas Kemudian cepat rusak bagian-bagian yang penting-pentingnya Kemudian kalau bisa kita perawatan seminggu sekali Kalau memang pengerjaannya sangat rutin Atau pengerjaannya kelas industri guys ya Nah kemudian untuk tips berikutnya Kita menggunakan mesin table saw ini Ya kalau bisa jangan sampai kepanasan Apalagi overhead guys Karena itu bisa membuat komponen-komponen di dalam sana Di dalam mesinnya itu ya Kalau panas kan bisa memuai guys ya Dan itu juga bisa membuat mesinnya cepat rusak Oke guys saya rasa video kali ini cukup sampai sini guys ya Semoga video tadi bermanfaat Juga bisa dijadikan sebuah ilmu Jika lo nanti kawan-kawan mengalami kejadian yang sama Jangan lupa klik like di bawah Dan klik tombol subscribe-nya Jika kawan-kawan merasa video ini bermanfaat Kemudian nantikan video kami berikutnya Dan saya Eri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye